PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah La hawla wa la quwwata illa billah Solatan wa salaman ala rasulillah Amma ba'du Dewan juri yang arif lagi bijaksana Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan Serta para penonton IKD TV Yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perkenalkan nama saya Nur Afifal Tafunisa Saya berasal dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausia Dengan tema Persatuan dan Kesatuan Bangsa Hadirin wal hadirat rahimakumullah Persatuan dan kesatuan adalah tiang penyangga suatu negeri Kemajuan atau kemunduran suatu negeri Ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu Bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru Demikian ungkapan Presiden Soekarno Sahabat da'i rahimakumullah Langkah pertama dan utama untuk menegakkan persatuan dan kesatuan Adalah dengan menjalin uhuwah islamiyah Menjalin persaudaraan antar umat seiman Dengan rujukan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innama almu'minuna ikhwatun fa aslihubayna akhwayikum Wattakullaha la'allakum turhamun Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Hadirin wal hadirat rahimakumullah Kita sebagai pemuda harus saling mencintai dan mempertahankan keutuhan bangsa ini Lantas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Di antaranya yang pertama berprestasilah dalam bidang yang kita kuasai Dengan meraih prestasi kita bisa membawa bangsa ini dan mensejajarkannya dengan bangsa lain Yang kedua jauhi narkoba dan pergaulan bebas Narkoba dan pergaulan bebas adalah dua hal yang menjadi racun bagi para pemuda Nabi SAW bersabda Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain Kemudian yang ketiga menjaga semangat persatuan antar sesama bangsa Sebagai pemuda kita tidak boleh mudah terpengaruh dengan pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita Oleh karena itu marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang sempat hilang dari dalam diri kita Jangan lagi ada perselisihan antara suku dan agama Karena sesungguhnya kita adalah satu bangsa Indonesia Hadirin wal hadirot rahimakumullah Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon maaf Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih